Halo teman-teman super user Kali ini saya mau bahas salah satu pertanyaan dari subscriber Mengenai phpmyadmin Jadi pertanyaan dari mifta ini mengomentari Instalasi wordpress di ubuntu Di tutorial tersebut Belum ada phpmyadmin nya untuk mengelola database Baik disini saya sudah memiliki VPS ubuntu ini masih baru Jadi saya bahas dari awal Instalasi apache nya Ini pakai apache dulu Nanti video selanjutnya pakai nginx Jadi kita update dulu Setelah itu kita upgrade Oke setelah Upgrade selesai Selanjutnya kita yang salah pache Lalu kita cek statusnya Oke jalan Selanjutnya kita Install php74 Kita tambahkan repository Untuk install php74 Lalu kita install php74 Beserta modul yang dibutuhkan Modul-modul yang umum Ini bisa juga digunakan untuk Menjalankan wordpress Setelah install php74 Setelah install php74 Selanjutnya kita install MariaDB Kita pasang dulu Download key untuk repository nya Oke kemudian kita tambah Repositor ini Kemudian kita Jalankan instalasi MariaDB server Setelah itu Kita cek status MariaDB Oke Sudah jalan Ini statusnya Active running Lalu kita jalankan MySQL secure installation Password root nya belum ada Untuk database Enter Ini kita enter juga Ubuh password root Yes Karena belum ada password nya Kita masukkan password baru Hapus anonimus user Yes Disallow root Yes Remove test database Yes Dan reload Reflect Sekarang kita buat Database nya Kita login dulu ke MySQL Dengan user root Password nya yang dibuat tadi Ini membuat database Membuat Usernya Memberikan hak Akses user ke database yang dibuat Dan reload Kemudian exit Semua yang dibutuhkan untuk Menjalankan php.meadmin Sudah Selesai Webserver nya Apache PHP Dan database Sekarang php.meadmin Di website resminya php.meadmin.net Halaman download Disini tersedia Dua versi PHP MyAdmin 4.95 Ini Computable dengan PHP Versi lama 5.5 Sampai Ke 7.4 Dan Database MySQL 5.5 Dan yang terbaru Kemudian PHP MyAdmin 5.02 Ini Support untuk Mulai PHP 7.1 Dan terbaru Dan MySQL 5.5 Dan yang terbaru Disini Saya mau gunakan PHP MyAdmin Versi 5 Oke Ini Link download Disini Saya sudah Buat Scriptnya Perintahnya Kita download PHP.meadmin Pakai Wiget Oke Sudah selesai Downloadnya Kita Extract Oke Sudah Di Extract Selanjutnya Ini Memindahkan Directory ini PHP.meadmin 502 English Ke Directory USR Share Sekaligus Mengubah Nama Direktory Menjadi PHP.meadmin Oke Sudah Selanjutnya Membuat Link Directory PHP.meadmin Ke Dokumen Route Webserver Oke Sudah Sekarang Kita sudah Bisa Akses IP Server Slash PHP.meadmin Kita Cek Dulu IP Public Dari Servernya Oke Kita Copy Tambahkan Slash PHP.meadmin Oke Berhasil Akses Coba Kita Login Tadi Membuat Username WordPress Dengan Password Rahasia Oke Berhasil Login PHP.meadmin Dan Database Yang tadinya Sudah Dibuat Oke Jadi Seperti Itu Caranya Install PHP.meadmin Kalau Misalnya Web servernya Sudah Sebelumnya Sudah Tersedia Yang Dijalankan Cukup Ini Saja Untuk PHP.meadmin Sekian Selamat Mencoba Selamat